Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati, salah satu kisah yang banyak dikisahkan di dalam Al-Quran adalah kisahnya Bani Israel, yaitu bangsa atau umat keturunan Nabi Ya'kob atau Israel. Banyaknya kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel supaya umat Islam waspada atau jangan sampai mengulangi, mengikuti tingkah lakunya Bani Israel yang menyimpang dari jalan yang benar. Salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah menyegutukan Ohtala dengan menyedadikan Nabi Ya'kob sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan. Maka Ohtala mengingatkan kepada mereka di dalam surat Al-Ma'idah hayat yang ke-72 Allah berfirman Sungguh telah benar-benar kafir. Orang-orang yang mereka mengatakan, meyakini, mengimani bahwa sesungguhnya Allah Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Wa'kola maksihku padahal Nabi SAW telah berfirman atau bersabda kepada orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, U'budumu harabi warabbakum, sembahlah Allah Ta'ala, yang Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan. Innahumayasirikbillahi sesungguhnya wahai Bani Israel, siapapun orang yang dia menyekutukan Allah Ta'ala, maka fakat haram Allah alai janah, maka Allah akan mengharamkan padanya, masuk ke dalam surga, wa ma'wahunar dan mereka tempat kembalinya adalah neraka. wa ma'li lolimi na'amin angsur, dan tidak ada bagi orang yang lolim. Bagi yang menyekutukan Allah, tidak ada penolong kepada mereka. Nah, kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, supaya kita umat Islam, jangan sampai meniru mereka umpamanya. Jangan sampai kita menjadikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan, atau yang lainnya. Maka yang pantas untuk disembah, disanjung, dipujat, dan dipuji, diibadai cuma Allah Ta'ala. Kenapa kan Allah dat yang maha kuasa, dat yang maha kaya, dat yang maha alim, dan yang lainnya, sehingga pantaslah hanya dia yang disembah dan dipujat. Semoga kita semuanya tidak terguda oleh kudaan setan untuk menurutkan Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.